Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yuni Yuni Nah di video kali ini Aku mau membuat olahan dari Saku Mutiara Ini pas banget untuk hidangan penutup Atau buat ide jualan juga bisa loh teman-teman Rasanya yang enak, manis dan juga gurih Nah untuk cara bikinnya gimana Kalian tonton videonya Sampai selesai ya, terima kasih Pertama-tama kita akan didihkan dulu 1 liter air Lalu setelah airnya mendidih Kita akan masukkan 1 bungkus Saku Mutiara Selanjutnya aku disini Menambahkan pewarna ungu secukupnya Dan ini akan kita masak Sampai Saku Mutiara nya matang Boleh juga menggunakan Metode 5-37 ya teman-teman Maksudnya kita rebus 5 menit Lalu matikan apinya Diistirahatkan selama 30 menit Lalu kita rebus lagi selama 7 menit Nah itu bisa jadi Salah satu cara untuk kita Menghemat gas ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini Berarti sudah cukup Sekarang akan aku tiriskan dulu Warnanya dia cantik sekali Bening dan tidak hancur Oke sekarang kita siapkan teflon Lalu masukkan 1 bungkus Tepung hong kue Ini yang berwarna putih Lalu tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk Lalu 150 gram gula pasir Bisa ditambahin Bisa juga dikurangin Berikutnya aku masukkan 600 ml santan Kita masukkan bertahap Sambil terus kita aduk-aduk Untuk santannya ini Aku menggunakan santan instan Aku tambahin air Nah setelah kita aduk-aduk merata Sekarang akan kita Nyalakan api kompornya Disini gunakan Api kecil Oh ya teman-teman Aku juga tambahkan Pewarna taro Secukupnya Lalu ini kita masak Menggunakan api kecil Sambil terus kita aduk-aduk Dan ini sudah kelihatan Dia sudah mulai mengental Airnya sudah menyusut ya teman-teman Dan ini dia Tepung honkui kita sudah mengental Dia sudah matang Sudah kelihatan meletup-letup Dan sekarang kita akan Masukkan Sagu mutihara Yang tadi sudah kita tiriskan Setelah itu Lanjut kita masak Dengan api kecil Sambil kita aduk merata Seperti ini Dan setelah dirasa Sagu mutiharanya tercampur rata Ini sudah cukup Kita boleh matikan api kompornya Lalu akan kita tuang Ke dalam cetakan buding Seperti ini Oh ya teman-teman Supaya nanti Mengeluarkannya Lebih mudah Cetakannya tadi Basahin dulu Dengan air matang Setelah kita tuang Semuanya kayak gini Kita ratakan Lalu kita biarkan Dia dingin Dan ngeset ya Boleh juga ditaruh Di dalam kulkas Supaya nanti lebih enak Dan setelah dia dingin Dan ngeset Boleh kita keluarkan Dari cetakannya Bismillah Dan ini dia Cemilan kita Dari sagu mutihara Sudah jadi Warnanya cantik banget Langsung saja Kita akan potong-potong Lalu kita akan Dicipin Kalau untuk ide jualan Ini boleh langsung Dicetakin Di dalam mica Kecil-kecil Atau di dalam Cup-cup kecil ya Teman-teman Dan langsung saja Sekarang akan kita Ijipin ya Bismillah Rasanya enak banget Dia manis Dan juga gurih Ada wangi rasa taro juga Bener-bener tambah mantul Dan manisnya juga pas ya Teman-teman Oke Selamat mencoba Untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini Bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton